Halo, selamat datang lagi di Lab Komputer SD Ignacio Samadriadi Kali ini kita akan lanjutkan materinya bersama kelas berapa ini? 3B Bersama kelas 3B Silahkan dibuka bukunya Buku Informatika Halaman 71 dulu Setelah minggu lalu kita sudah belajar di elemen TIK Membuat PowerPoint Animasi Tentang Profesi Kali ini kita akan membuat masuk ke elemen algoritma pemrograman Sebelumnya kita baca dulu nih Kita kalau belajar harus tahu tujuannya buat apa Supaya nanti bisa fokus belajarnya Tadi Pak Bung bilang ada yang cerita saya punya masa depan ya Supaya masa depan yang bagus kita belajar ya Mbak Tujuan pembelajarannya disini ada 4 Number 1 Peserta didik mampu menjelaskan pengalaman Atau kejadian dengan runtut dan logis Dan pola kalimat yang secara semantik dalam istilah pemrograman Yang keempat Yang keempat peserta didik mampu menyimpulkan struktur logis dalam teks dan simbol pemrograman Nah kita lihat disini ada pertanyaan nih Apakah kamu pernah membaca komik yang berisi banyak percakapan? Ya Ya komik itu pasti Komik itu cerita ya Cerita bergambar dan biasanya tulisannya itu berupa percakapan Iya kan Nah Taukah kalau scratch junior juga bisa membuat mirip seperti komik yang memiliki istri percakapan? Tau gak? Iya tau Ada yang pernah ikut ekskul kodi? Belajar hari ini Sudah belajar scratch junior belum? Belum Belum Belajarnya apa? Pakai scratch desktop Oh scratch desktop Yang lebih tinggi ya Nah oke Sebenarnya untuk kelas 1, 2, dan 3 Aplikasinya scratch junior Oh iya Iya lebih tinggi Lebih susah Nah Di bahan ajar juga Di bahan ajar juga Mister aku sudah tempelkan rekaman workshop scratch Nah karena nanti mudah-mudahan jadi ya Dalam rangka memperingati pasca akan ada audisi Lomba untuk kelas 1, 2 menggambar menggunakan pipe Kelas 3, 4 membuat animasi scratch Dan kelas 5 juga scratch Nah bagi kamu yang gak ikut ekskul kodi Tapi ingin belajar, ingin bisa ikut lomba Di sekolah dulu ya Silahkan kamu nonton ini Terus sambil belajar Ya nanti ada Ada dua Nanti kami Nanti saya akan Apa? Simpan lagi materi scratch-nya di workshop Ya Nah sambil nunggu kita akan berdoa malaikat Tuhan Kita sikap berdoa yang baik Setelah ini kita akan lanjut materinya Tentang pengeditan karakter Kita tunggu sebentar lagi ya Kita mau berdoa Oke Setelah kita berdoa Kita lihat disini Pengeditan karakter Bumi Silahkan dibaca paragraf pertama Dari A ini sampai sini Yang keras suaranya Fitur Yang keras suaranya Oke terima kasih sudah membaca Yang lainnya kan komputernya belum dipakai Keywordnya gak usah diketik-ketik Merisik Sudah gak bawa buku Cuman tetap ketik aja Tadi Scratch adalah aplikasi yang membantu kita Untuk mengekspresikan kreativitas Dengan membuat animasi, games, dan juga cerita interaktif Nah hari ini kita akan membuat cerita interaktif Ya sama seperti si komik yang tadi Dengan fitur yang dimiliki, yang disediakan Kita bisa memilih karakter, tokohnya Bisa mengganti background sendiri juga Namun selain memilihnya Scratch juga memilih fitur untuk mengedit Jadi kita bisa edit Bahkan membuat karakter atau Sprite baru Jadi karakter itu di Scratch itu namanya sprite Ya Nah nanti kita akan coba Ya tapi mungkin disini ada caranya Untuk mengedit fitur karakter Jadi disini ada namanya tick nih Nah tick ini warnanya biru Bisa diganti Misalnya ah kalau saya gak suka biru Atau kamu mau bikin ticknya tuh ada lima Dengan warna-warni yang berbeda Bisa Ditambahkan nanti ada tick yang warna hijau Tick warna merah Tick dan seterus Nah karena misalnya kalau lagi warna merah ini Kalau apa Ticknya warna merah ini Ticknya lagi marah Misalnya ya Nah itu sesuai dengan Cerita yang kamu buat Atau Kita bisa membuat Tokoh yang baru Nah ini agak susah nih Tapi kalau kamu bikin aja Kalau bisa gambarnya silahkan buat Baik itu Gambar kendaraan Gambar orang Gambar binatang Buat aja Nah hari ini Kita hanya akan melakukan Pengeditan karakter Dengan cara merubah Bentuk yang ada Atau warnanya yang ada saja Nah coba silahkan Sekarang aktivitas kita adalah Membuat animasi kegiatan Di sekolah Oke Siap Siap gak? Siap Kalau sudah siap Tidak mau bro Fokus ke depan Kita cari aplikasi Skled Juniornya Ada Dicari Kalau sudah ketemu Kalau gak ada di sini Kalau gak ada di desktop Cari di bawah ya Double klik Kalau yang ada di desktop Kalau ada di taskbar Diklik aja sekali Ya sebentar Sabar Mau balapan sama saya Ayo Saya cepetin Ajarnya Buku aja Nah ini adalah tampilan Pertama saat kita Masuk ke scratch junior Ya Lalu ada dua tombol Yang bisa kita pilih Tapi kalau untuk memulai Membuat sebuah animasi Atau film Ataupun cerita bergambar Kita pilih yang gambar rumah ini Nah Di sini Kalau punya nya saya Ada banyak sekali Project yang sudah dibuat Dari tahun lalu Tahun lalunya lalu Dan belum dihapus aja Nah Untuk memulai project Kita bisa pilih Kertas yang masih kosong Ada tanda tambahnya Sudah ketemu? Nah ini di klik aja Sama kamu Oke Selanjut Nah kita akan membuat Temanya kan tadi Kegiatan di sekolah Tokohnya bukan tik Kita mau hapus Spritenya tik Tau dari mana Mr. Agung Ini namanya tik Ini ada selesai Oke Cara menghapus sprite Dengarkan Jangan bertanya lagi Saya sudah ngasih tahu Cara menghapus sprite Klik yang lama Di sprite sini 3 detik 1 2 Nah Berdua Nanti ada bola silang nih Diklik aja silangnya Tapi kalau gak jadi ya Tinggal di klik di sebarang tempat Ya Kita akan hapus Sprite tiknya Sampai sini sudah? Sudah Oke Saya jelaskan sedikit Nanti Di tombol tambah ini Untuk menambahkan sprite Tombol tambah di kanan Untuk menambahkan background Yang putih ini Namanya workspace Lembar kerja Ya Nah di bawah kotak biru ini Tempat untuk Memasukkan codingnya Ya Tombol-tombol disini Nanti saya akan beritahu Sesuai dengan Kegunaannya Atau yang Saat dipakai Sebelum kita tambahkan sprite Mari kita cari Backgroundnya terlebih dahulu Nah Untuk memilih background Kita pilih Icon di atas Ada gambar Seperti figura Gambar pemandangan Ini di klik saja Sudah sampai sini Lalu kita pilih Library Boleh double klik Atau di klik Lalu pilih checklist Library itu apa sih? Hebat Betul Jadi Kita Apa namanya Tempat Untuk bikin ceritanya Adalah Di Perpustakaan Lanjut Selanjutnya Kita akan tambahkan Satu sprite Ya Satu sprite Untuk Laki-laki Ya Spritnya Laki-laki Bisa membedakan Laki-laki dan perempuan Bisa Jadi saya gak perlu Bebas Yang penting Laki-laki Kita klik Tombol tambah Di sini Nah Silahkan Kamu cari Ke bawah Laki-lakinya Manusia ya Ya Yang kira-kira Nyambungkan Kegiatan di sekolah Penyihir gak ada di sekolah Kecuali di film itu Nah kan Bukan bikin cerit potong Mister Apa Ini tuh Bajinya Pemang Kamu pilih dulu Yang penting Laki-laki Tolong Kan di sekolah Anak bayi Belum bisa sekolah ya Jadi bertanyaannya Kakek-kakek Boleh Kakek-kakek Yang penting Dia laki-laki Nah Misalnya Mister Agung Mau yang ini Yang ada mukanya Kurang apa lagi Yang gak ada mukanya itu Yang gak bawa buku Itu gak ada mukanya Gak malu Setiap pelajaran Gak bawa buku Kalau sudah di klik Lalu pilih checklist ya Ya Nah Kita letakkan disini Kira-kira Sudah Kalau selalu mirip Jangan lama-lama Nanti kemuruh habis Waktunya Oke Kita lanjutkan Selanjutnya Kenapa? Baik Lanjut lagi Nah Orangnya biarkan saja segini ya Lalu Setelah itu Kita mau edit Spritenya Hanya Mengganti Warna Baju Dan celananya Saja Ya Hanya Mengganti Warna Baju Dan celananya Saja Biar cepat Nanti Kalau kamu udah bisa Di rumah Mau Silahkan Caranya Kita klik Di sebelah sini nih Di sebelah kiri atas Ada Child Ada gambar kuas kan Iya Ini gambar kuasnya Ini gambar kuasnya Diklik Nah Untuk memberi warna Kita pilih yang disini nih Catum Pak Silahkan Ingat ya Yang dikasih warna Hanya Baju dan Celananya saja Yang diganti Silahkan Kamu mau ganti Warnanya apa saja Bebas Kalau sudah Langsung Pilih Checklist Ya Silahkan Saya kan bilang Kalau sudah Yo Kalau suruh pilih Jangan lama-lama Susah Amat sih Cuma pilih warna Sepatulnya warna itu Tidak diganti Tuh kan Tidak boleh ngarkah Yang diganti Hanya baju Sama celana Sudah kritik Dua aja lama kok Sudah belum Sudah 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 Oke Tambahkan lagi Satu spray Awas Kalau spray Tambahnya yang sebelah kiri Atas ini Bukan yang disebelah kanan Ini background Tambahkan Spray Sekarang Cari Spray Perempuan Lalu Silahkan Kamu ganti Baju Dan celananya Juga Ganti Warna Baju Dan celananya Terserah Kamu yang Atur Baik Nah Sekarang Kita akan Kasih Codingnya Dulu ya Nah yang mau Dikasih Coding Ininya harus Dipilih dulu Kalau sekarang lagi Yang ini Yang bawah Berarti nanti Codingnya Untuk yang anak Perempuan Ya Kita akan mulai Dari yang Laki-laki dulu Berarti kita Pilih Yang Spray Yang atas Nanti Di bawah Di sini Bayangannya Anak laki-laki kan Saya lupa Nama balok-balok Ini beberapa Saya lupa Variable Mulai dari Variable Block Yang warnanya Buning Kita mulai Dengan Start On Green Flag Ini Kamu Tarik Ke bawah Artinya Ketika kita Pencet Bendera hijau Apa Perintah selanjutnya Setelah itu Kita pilih Yang Looks Eh Look lagi Apa ini yang biru Motion Ya Motion dulu Dia akan Bergerak Ya Bergeraknya Ke sini Move Left Kita Gabungkan Seperti Puzzle Ya Angkanya Berapa Di sini Move Left Satu Nah Kalau satu Itu Kalau saya Nyalakan Bendera hijaunya Cuman sedikit Gitu Ya Nah Kita Back lagi Sekarang Angka satunya Diklik Kita akan Ganti Lebih jauh Jalannya Ke Angka Tiga Kita coba Aja Di angka Tiga Sudah 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 Nah Kalau sudah Selanjutnya Kita Tambahkan Yang Warnanya Orange Balongnya Lalu Setelah Jalan Ini Tunggu Kita Kasih Waktu Tunggu Waktunya Sepuluh Di situ Ya Kita ganti Jadi lima Kurang lebih Jadi Jadi begini Bendera hijau Diklik Dia bergeser Tiga langkah Lalu Tunggu Lima detik Setelah Lima detik Apa Dia Akan Menyapa Maka Kita pilih Lux Yang Warnanya Ungu Lalu Kita ambil Yang ini C Disini ada Hainya kan Nah Ini cuma bisa Hai Enggak Ini dihapus aja Boleh Kamu tambahkan Hai Ya Kamu tulis Nama Perempuannya Terserah Kamu Mau dikasih Nama siapa Perempuannya Yang betul Ya Boleh Boleh Nama cewek Kan dia Menyapa Anak yang Perempuan Kan sekarang Ini Kodingnya Laki-laki Menyapa Anak yang Perempuan Nah Nama Perempuannya Bebas Terserah Kamu Namanya Siapa Eddie Susanti Susana Sampai Nulisnya Sama Kayak Misalnya Iya Sama Yang beda Cuma Nama Anak Perempuannya Saja Tanda Bacanya Dipakai Ada titik-titik Ada Koma Ada Tanda Baca Cari di keyboard Kalau gak bisa Ditanyakan Nah Kita coba ya Kamu boleh coba Pencet Benderah hijaunya Sampai sini ya Sembaran tempat Klik Di sini Hai Gitu kan Geser Tep Nanti dia Seperti ini Ya belum Setelah 5 detik Nanti dia hilang Tumisannya ya Eh Belum Nah Lalu Setelah ini Kita Kan Pasti Kalau yang namanya Percakapan itu Ditanya Harus Dijawab Dijawabnya Sama anak Perempuan ya Berarti Kita masukkan Sekarang Buat yang anak Perempuannya dulu Sama Diawali Dengan Green flag Star on Green flag Sudah belum Sudah belum Sudah 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 Nah Lalu Sama Dia datang dulu Maka kita cari Motionnya Move Left Simpan di sini Move Leftnya Satu aja Lalu Lalu Ketika nanti di sini Kan dia 5 detik Bicara Nah kita akan mulai Dari 5 detik itu Kita akan tambahkan Waktunya di sini Dia akan menjawab Kira-kira Berapa 60 detik Satu menit Dari setelah Dia berpindah Dia bertanya dulu Nanti dia Menjawab Menjawabnya Di look Kamu masukkan lagi Di sini Say 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 Perbaiki ya Dia Di tapa hai Kamu juga Hai juga Gila kan Nah Anak laki-lakinya Kamu kasih nama Terserah Nama anak lakinya Siapa Aku sedang Mencari Buku Sejarah Maradona itu Kemain sepak bola Legendawis Karena dikasih tahu Ini Maradona Kalau di Indonesia Maradona Nama lakinya silahkan Siapa saja Terus Sama Aku sedang Mencari Buku Sejarah Tanda bacanya Kalau ada tanda baca Dipakai Aku sedang Mencari Buku Sejarah Setelah Setelah itu Sudah Sampai sini Sudah Sudah Kalau sudah Kita kasih waktu Iya Nanti kalau Nggak dikasih waktu Belum juga selesai ngomong Sudah hilang Ya Ini kita kasih waktu Kira-kira 20 Nah Angkanya ini berapa Yang kamu harus bisa Mengira-ngira ya Harus mencoba dulu Dijalanin Pas enggak Oh Kelamaan Ya dikurangin Waktunya Oh Kecepetan Ya ditambahin Waktunya Nah Sekarang saya akan coba Jalankan Nah Nanti muncul Sepertinya Di back sini Saya akan lebih jauhin lagi Biar tulisannya Nggak bertumpuk Sudah Sudah Sampai sini Kita lanjutkan Gas dulu Gas Nah Kan sudah nanya Sekarang kita ke Anak laki-laki lagi Kodinya Kita lanjutkan lagi Untuk ke anak kodi Eh anak kodi Anak kodi Anak koda Nanti ya Nah kita tambahkan dulu Waktunya 45 detik Ya Kita tambahkan Waktunya 45 detik Lalu dia Dia akan berbicara Menawarkan Bantuan Ayo Aku bantu Tidak Aku bantu Kedah 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 Belum Sudah Tidak Bukan Cari Tanda seru Bisa Bikin tanda seru Bisa Nah Ayo Aku bantu Katanya Lalu Kita kasih lagi Waktunya Di sini Waktunya 10 aja Nggak usah Kita dirubah Lalu kita Ke Si perempuan Setelah dia bilang Ayo bantu Kira-kira Perasaannya Bagaimana Senang Betul Kita tambahkan Looksnya Di sini Ya kan Ya Ekspresinya Wah Terima Terima kasih Terima kasih Kita pilih Yang perempuan Yang perempuannya Yang perempuannya juga Jalan Jalan Tapi speednya Lebih cepat Karena dia Mengejar Jalannya Laki lagi Yang ketiga Yang ketiga ya Speednya ya Jalannya kemana Tadi yang cowok Ke kiri Ke kanan Ke atas Ke bawah Ke kanan Ke kiri Ke kanan Kita Jalannya Tadi yang cowok Berapa 7 Yang cewek 13 deh Dua kali Lebih banyak 13 Sekarang Kita akan Coba Jalanin Tuh Langsung Jalan Tapi kan Dia di belakang Sekarang Iya Ini ceritanya Versinya Mester Ya Selalu Kalau sudah Kita ke cowoknya Lagi Setelah itu Dia akan Menghilang Dia kan Udah jalan Pergi Hilang Lalu kita Tutup Dengan Balok Yang warnanya Merah Ini artinya Animasinya Salah Yang perempuan Juga sama Kita kasih Apa tadi Hide Diluk Ini hide Lalu di Merah Kolas Nah Kamu Untuk melihat Kamu bisa pakai Tombol ini Preview Jadi besar Preview Satu Dua Tiga Yang kayak gini Ini Preview Mana mereka Sudah pergi Dia Dia cepat Jalannya Dia cepat 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 Gimana Cara Memotiv Kayak Gimana Ini Ini Ya diklik Ininya Ya Close preview Sampai sini Jelas Jelas Oke Maka Project kita Hari ini Mengedit karakter Dan membuat Animasi Sudah Setelah Susah Susah Enggak Enggak Ya Ya Karena Mister Agung Yang bikin ini Nanti kamu coba Sendiri Sekarang kita Akan simpan dulu Projectnya Disimpan dulu Pasang aja ya Berarti Orang Lagi Kita pilih Kotak kuning Di sebelah kanan Nah Projectnya Tulisan di dalam sini Kita hapus Ganti dengan Nama kamu Sepasi 3B Sepasi Nomor Absen Sepasi Kegiatan Sekolah Nama 3B Nomor Absen Kegiatan Sekolah Kalau sudah Kamu boleh Checklist Mau kemana Tidak Mau Pekerjanya Hilang Kita Checklist Ya Apa Ya Sampai jumpa Di pertemuan Minggu De 4B continue Tidak КА M ! selamat menikmati selamat menikmati